Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia ya Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan kartun Joraemon Oh iya, sebelum lanjut ke videonya Aku ingin minta tolong kalian untuk like video ini Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video baru Jangan lupa juga komen dan di-share ke teman-teman kalian Terima kasih banyak, selamat menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya One of those cards disappears Until at the end, all you're left with is the Joker It's terrible Is this really true? Lucky cards mempunyai arti kartu keberuntungan Make sense atau make perfect sense berarti masuk akal Jondo Have we met? We have met once, when I was younger When will this happen? Years from now I'll meet you when you're younger and I'm older I realize it doesn't make much sense It makes perfect sense to me They aren't just setting cards, those are the lucky cards! That makes perfect sense Each time a wish is granted, one of those cards disappears Wish bisa berarti keinginan, harapan, atau permintaan Sedangkan granted berarti dikabulkan, terkabul, atau diberikan Contoh Wow, I wish I could jump like Wish granted Wow, I wish I could jump like Wish granted Reaction Each time a wish is granted, one of those cards disappears Until at the end, all you're left with is the Joker It's terrible Is this really true? Joker 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 Merupakan kartu liar bergambar badut Atau kartu tambahan Yang digunakan di beberapa permainan kartu Seperti Remy Selain itu Joker juga merupakan sebuah karakter penjahat super fiksi Yang diterbitkan oleh DC Comics Oh, yeah, give him Here you go, enjoy I want to go to France and race souped-up sports cars around Monte Carlo Seriously? Yes, of course I'll tell him the news That was your dad on the phone and guess what He's got tickets for us to see the races at Monte Carlo You mean it? Yeah, give him Here you go, enjoy I want to go to France and race souped-up sports cars around Monte Carlo Subtop berarti dimodifikasi atau ditingkatkan dalam daya tarik, kekuatan, dan kinerja agar lebih powerful Sedangkan Subtop Car berarti mobil yang telah disetel atau dimodifikasi agar lebih bertenaga atau lebih cepat Subtop Car I want to go to France and raise souped-up sports cars around Monte Carlo. Seriously? Yes, of course, I'll tell him the news. News bisa berarti berita, bisa juga berarti kabar. Contoh That's good news, I can't use. Good news is they promise you to leave you alone. Why are you prepared? Prepared for what? Turn the money. Oh iya guys, sebelum lanjut lagi ke videonya, aku ingin minta tolong kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya, supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih. Seriously? Yes, of course, I'll tell him the news. That was your dad on the phone and guess what? Guess what? Adalah sesuatu yang dikatakan dan digunakan sebelum memberi tahu seseorang sesuatu yang menarik atau mengejutkan. Contoh Grace, dalam bahasa Indonesia berarti balapan, Atau perlombaan Atau perlombaan Jangan lupa juga komen dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. See you! Buong an Pulau Baby Terima kasih banyak juga menonton. Sayangin Awesome Sub indo by broth3rmax